Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih, selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Galatia pasal 6 ayat 11 sampai 18 dengan judul perikop, peringatan dan salam. Demikian firman Tuhan. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud, supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidaklah ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Saudara yang terkasih, perikob ini merupakan bagian akhir dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Nah disini Paulus menentang tindakan orang Kristen Yahudi yang memaksa jemaat-jemaat lain untuk melakukan salah satu kumtorat yaitu sunat. Menurut mereka menjadi orang percaya itu tidak cukup hanya dengan memiliki iman kepada Kristus, tetapi mereka juga harus melakukan hukum taurat. Bagi Paulus ini adalah tindakan yang keliru dan sia-sia. Mengapa? Karena alasan sebenarnya dibalik tindakan mereka memaksa jemaat lain itu bukanlah untuk ketaatan kepada Allah. Tetapi sunat hanya dijadikan tanda untuk menghindar dari penganiayaan sebagai resiko dari iman mereka kepada Kristus saat itu. Nah selain itu dengan sunat mereka ingin dilihat atau dianggap lebih saleh atau lebih rohani daripada orang percaya yang lain. Nah oleh karena itu disini Paulus menegaskan bahwa yang penting bukanlah tanda yang terlihat secara lahiriah atau terlihat secara fisik. Tapi orang percaya itu harus menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Nah saudara-saudara yang terkasih teguran Rasul Paulus untuk jemaat-jemaat ini sama dengan tindakan Yesus saat menegur ahli taurat dan orang parisi yang memamerkan ketaatan mereka kepada hukum taurat. Nah mereka hanya ingin terlihat rohani atau saleh secara lahiriah. Tapi sebenarnya nilai dan cara hidup mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah jika orang percaya di Galatia kemudian melakukan hal yang sama maka itu merupakan hal yang sia-sia. Karena tindakan mereka hanya sebatas ketaatan lahiriah saja atau yang kelihatan dari luar saja. Padahal seharusnya sebagai orang percaya mereka harus menjadi ciptaan baru yang diperbaharui hatinya dan cara berfikirnya. Lalu kemudian itu akan terlihat dari tindakan mereka setiap hari. Saudara-saudara yang terkasih apa yang terjadi di dalam jemaat Galatia itu juga seringkali terjadi dalam gereja-gereja saat ini. Dimana kekristenan hanya berhenti sebatas tanda lahiriah saja. Ada sebagian orang percaya yang dari luar kelihatannya ya taat, rohani, tapi sebenarnya imannya sendiri tidak bertumbuh. Nah keadaan iman yang seperti ini tentu saja tidak akan kuat bertahan menghadapi tantangan atau juga godaan hidup. Sehingga tidak heran jika dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak mencerminkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu sebagai orang percaya marilah kita menjadi orang percaya yang terlebih dulu mengejar kedewasaan rohani. Kemudian perubahan yang dimulai dari dalam itu akan diikuti dengan buah-buah yang terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara mari renungkanlah apa yang menjadi fokus kita sebagai orang percaya selama ini. Jika fokus kita hanyalah agar diri kita terlihat lebih rohani atau lebih saleh daripada orang lain maka mintalah roh kudus mengoreksi batin saudara. Dan kemudian mengubahkan cara pandang saudara. Mari meminta kekuatan dari Allah agar saudara menjadi orang percaya yang mengejar kedewasaan rohani melalui pengenalan yang dalam kepada Allah. Taat kepada firman dan juga mengasihi dia. Sehingga kehidupan saudara menghasilkan tindakan yang memuliakan Allah. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan terima kasih untuk hari baru yang kami bisa jalani lagi hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa yang terlebih penting, yang lebih utama adalah kami harus terus mengejar pengenalan yang dalam kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan, kepada firman dan kehendaknya Tuhan. Ya Tuhan ajar kami untuk mengingat kebenaran ini, melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.